Maaf nih mengganggu di tengah-tengah pengajarnya Makanya aku minta maju Karena habis itu ada kegiatan berikutnya Oke, kita mau ngomongin apa sih, Dian? Ini mau membicarakan tentang neurokinetik ini Ternyata sudah lama ya, dok ya? Aku nanya dulu Yang kamu maksudkan dengan neurokinetik disini itu apa? Neurokinetik yang berkaitan dengan pengobatannya itu Untuk hidra sama nyeri Nah ini berkaitannya sama memori yang di otak Iya, kalau itu sama berarti Kadang-kadang ada orang yang neurokinetik apa? Menggerakkan benda pakai pikiran Loh anak lu sih ngomongin itu Telekinetik, oh kayaknya di film-film gitu maksudnya Iya, wah ada yang ngomong gitu Tak pikir apa ya, ngomong gimana dok mengenai neurokinetik Nah aku is ngomong soal terapi dengan mempengaruhi memori Macem-macem gitu ya terus itu Itu lho dok yang menggerakkan benda Astaga itu telekinetik itu Selamat berbuka puasa Mas Abu Kalau saya sih kan karena enggak Saya sudah pernah puasa dulu Iya Oke Oke ya apa namanya Sekarang apa Yang mau dibahas itu apa? Sebetulnya neurokinetik itu bukan hal yang baru gitu ya Jadi artinya itu Kita itu yang namanya Apa? Yang namanya Nyeri itu ada Kaitannya dengan memori gitu ya Jadi ada orang yang Yang nyerinya itu Sebetulnya sudah enggak ada gitu ya Dan rancangan nyeri di tempat aslinya itu sudah enggak ada gitu ya Tapi dia masih merasa nyeri Yang paling gampang Yang paling sering dan sudah lama dibuktikan Itu adalah Yang disebut Phantom limb gitu ya Jadi pada saat perang dunia pertama gitu kan Banyak Bahkan sebelumnya itu Banyak orang itu yang diamputasi tangannya Atau kakinya gitu Tapi dia masih merasakan nyeri di tempat yang sudah diamputasi Enggak ada tangannya itu sudah enggak ada ya Dijamputasi itu selengan gitu Tapi dia merasakan jarinya yang enggak ada itu sakit gitu Jadi Phantom limb jadi kayak Lengan hantu gitu Zaman dulu ya Masih abad ke-19 Orang itu enggak ngerti Gimana ceritanya Barangnya itu sudah enggak ada Tapi dia merasa nyeri gitu Itu yang namanya Phantom limb gitu Nah Pada awak di abad ke-20 gitu ya Kita sudah Ngerti bahwa nyeri itu ada Masuk dalam memori Memori terhadap nyeri itu ada Jadi ya Misalnya Sakit gigi nih Oh giginya udah enggak ada semua Tentu sakitnya itu masih belum hilang Karena dia Nyerinya kronis gitu Lama Giginya dia kadang-kadang merasa sakit Meradang di giginya sudah enggak ada Giginya bahkan daung-daung semua Nah makanya itu yang namanya Apa namanya Manajemen nyeri Pain manajemen itu Bertingkat bertahap Pada akhirnya adalah bertahap Pain manajemen sekarang Kalau kamu bilang mengenai pain manajemen Di rumah sakit itu bagus gitu ya Kilih kinetik itu ada bagian kecil gitu ya Bahwa misalnya Apa namanya Memberikan terapi Atau memberikan perlakuan Pada Penderita nyeri Supaya nyerinya itu hilang Yang jelas nyeri itu Enggak boleh ada Karena nyeri itu Sangat menurunkan kualitas hidup Nyeri Nyeri itu adalah hal yang paling menurunkan kualitas hidup Misalnya orang Orang itu lumpuh gitu ya Ditaruh di kursi roda gitu ya Dibawa lah mereka ke mall gitu Terhibur dia gitu Tapi kalau kamu nyeri Dibawa ke mall Makin marah kamu Orang nyeri tuh Nyeri sakit Ada orang ngomong itu Makin Nyerinya makin hebat gitu Nah itu Jadi yang namanya Pain manajemen Atau Manajemen mengatasi nyeri Itu sudah sejak Sekuluh tahun yang lalu Ya Tahun 2000 Masuk di akhir 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 Dekade pertama Tahun 2000 Pain manajemen itu Sudah menjadi program WHO 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 sudah mengeluarkan Step by step Bagaimana kita itu Menghadapi nyeri Bahkan Di setiap rumah sakit Di setiap rumah sakit Itu ada Team pain manajemen Aturannya adalah Di rumah sakit Pasien itu Tidak boleh nyeri Tidak boleh nyeri Bahkan ada aturan Kalau dokter Penanggung jawabnya Dalam waktu 2x24 jam Itu gagal Menghilangkan Nyeri pasiennya itu Maka Team pain manajemennya Akan turun tangan Otomatis sudah Ini ya pasien Sudah 2 hari Nyerinya gak hilang Ya udah Meskipun belum dioperasi Sakit apapun Pasiennya itu Tidak boleh merasa nyeri Tuh Ya itu Nah Yang kamu bilang Neurokinetik itu Itu adalah Bagian kecil Dari pain manajemen Salah satunya ya Dengan Fisioperapi Menekan Memenekan Memberikan rangsangan Di daerah Apa namanya Di daerah Di daerah yang Apa namanya Yang Yang sadet itu Supaya memori Di otaknya itu Sudah teralihkan Misalnya ya Sakit di bahu Bahunya di angetin Dalam waktu yang lama Atau didihinkan Dalam waktu yang lama Supaya Apa Memberikan Memberikan Sensasi nyeri Di apa Apa Nyeri apa Sensasi yang bukan nyeri Di memorinya itu Ya Dan itu akan Membuat Nyerinya Rilis Hilang Atau setidaknya Berkurang Itu Itu loh Sebetulnya Jadi Yang namanya Telekinetik Untuk mengatasi nyeri Itu sudah bukan Hal yang baru Bahkan Kalau kita ngomong Soal Penanganan nyeri Atau pain manajemen Itu bertahap Mulai dari Dengan Obat-obatan sederhana Kenapa obat-obatan sederhana NSID Non-steroid Anti-inflamasi Drug Obat-obatan Non-steroid Anti-inflamasi Yang non-steroid Tapi Kalau tidak bisa Ya Boleh Dengan yang Diberikan yang steroid Diberikan steroid Kalau yang steroid Sudah Dengan steroid Tidak bisa Nah Lagi Yang Opium Lagi Yang Bukan Opium Bukan Golongan narkotik Tapi Cara kerjana Seperti Obat-obat Narkotik Kalip Baru Tidak bisa Ya Dengan Obat-obatan Narkotik Morpin Tetap Tidak bisa Nah Operasi Itu Operasinya Itu macam-macam Operasi Untuk menghilangkan Nyeri Misalnya Misalnya Kalau Nyeri Akibat Kanker Oh Nyeri Kanker Tudahlah Tidak Tertahan Dikasi Obat Apapun Dia Nyeri Kalau sudah Nyeri Kanker Apalagi Stadium Lanjut Misalnya Misalnya Kakinya Nyeri Kakinya Nyeri Karena Kanker Kakinya Bagaimana Menghilangkan Nyeri Di kankernya Karena Pasiennya Ini juga Stadium Akhir Di sisa Hidupnya Pasien Tidak Boleh Nyeri Nah Makanya Dilakukan Yang Namanya Risotomi Risotomi Di pinggang Di Sekitar Pinggang Di Sarak Nyerinya Yang Memberikan Dipotong Jadi Dia Tidak Nyeri Lagi Kakinya Risotomi Akhirnya Seluruh Badannya Nyeri Semua Kepala Leher Buah Dan Terut Nyeri Semua Apa Bisa Dioperasi Bisa Yang Dilawangkan Talam Untuk Di Dalam Di Dalam Otaknya Dimasukkan Terus Kemudian Talam Nyerinya Itu Entah Itu Didinginkan Bisa Dipanaskan Akhirnya Tidak Merasakan Nyeri Sama Sekali Di Sisa Hidupnya Paling Tidak Yang Bersangkutan Itu Tidak Mengalami Nyeri Jadi Penderitaannya Itu Jauh Berkurang Nah Itu Apa Yang Namanya Pain Management Nah Yang Kamu Sebut Tadi Neurokinetik Ini Bagian Kecil Bagian Kecil Integrated Kalau Misalkan Dengan Dengan Fisioterapi Dengan Diangetin Itu Tadi Neurokinetik Diangetin Yang Sakit Kemudian Dipijit Terus Kemudian Kalau Apa Namanya Kalau Terus Kemudian Nyerinya Bisa Hilang Ya Sudah Tapi Kalau Tidak Masih Ada Step Berikutnya Sampai Yang Step Kelima Itu Adalah Operasi Tadi Itu Oh Apa Yang Diobati Itu Yang Sakit Sama Kecil Otak Itu Ya Kayak Talamis Atau Talamis Iya Karena Yang Namanya Memori Memori Sudah Berkali Bicara Memori Tidak Disimpan Di Salah Satu Memori Tersebar Di Semua Otak Melibatkan Emosi Melibatkan Apa namanya Pendengaran Melibatkan Penglihatan Ada Orang Yang Ngerti Kalau Melihat Warna Warna Tertentu Ada Ada Jadi Emosi Penglihatan Pendengaran Itu Semua Mempengaruhi Memori Karena Pada Saat Kita Untuk Merekol Memori Semuanya Terlibat Semuanya Terlibat Jadi Kalau Yang Telegenetik Dulu Telegenetik Sudah Lama Telegenetik Sudah Lama Untuk Mengatasi Nyeri 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 Otot Tapi Yang Namanya Penmanajemen Penmanajemen Sudah Malah Sudah Ditetapkan Step-stepnya Sudah Ditentukan Bahkan Kalau Di rumah Sakit Siapa Yang Terlibat Penmanajemen Semua Dokter Penyakit Dalam Dokter Jantung Dokter Saraf Dokter Anastasi Semua Itu Jadi Satu Tim Yang Tim Penmanajemen Oh Itu Ya Itu Lama Lama Di Indonesia Tapi Kalau di Indonesia Itu bukan Hal yang baru Ya Dokter Indonesia Sudah Lama Ada Itu bukan Hal yang Baru Tapi Bagi Orang-orang Awam Indonesia Yang Sukanya Ngarang-ngarang Jadi Tidak Paham Coba Kalau Misalnya Orang Indonesia Tidak Ngarang-ngarang Ya Tapi Apa Yang Diharapkan Dari 78,4 Ya Apa Yang Diharapkan Biarin Aja Mereka Itu Kalau Nyeri Di Apa Namanya Di Misalnya Berdoa Yang Namanya Kurang Tawakal Kurang Apa Namanya Kurang Berserah Diri Apa Ya Itu Yang Nyeri Misalkan Nyeri Kamu Nyeri Udahlah Pasrah Nyeri Itu Nggak Bisa Pasrah Nyeri Itu Harus Dihilankan Kamu Kira Kalau Kamu Pasrah Nyerinya Hilang Ya Enggak Udahlah Pasrah Aja Hal-hal Yang Seperti Ini Sebetulnya Yang Membuat Kita Itu Akhirnya Nggak Paham Bahwa Sebetulnya Coba Kamu Coba Kamu Aja Googling Pain Management Kamu Tahu Semua Itu Ada Tapi Kan Kalau Kamu Nyeri Dengan Doa Wih Repot Memang Hilangkan Nyeri Dengan Doa Repot Tapi Karena Ya Sebetulnya Sekali Lagi Ya Aku Tadi Itu Ya Biarin Ini Apa Sebetulnya Apa Namanya Yang Dimaksud Dihilanku Dengan Apa Namanya Neurogenetik Tapi Kalau Sudah Itulah Ini Kan Barang Lama Tapi Ya Nggak Apa Paling Tidak Omongan Kita Sekali Ini Itu Mengantar Kita Ke Yang Namanya Bawa Pain Management Ben Itu Nyeri Itu Tidak Boleh Ada Misalnya Ada Lagi Misalkan Kita Harus Damai Dengan Nyeri Nyeri Kok Damai Nggak Bisa Itu Itu Misalkan Orang Selamat Datang Nyeri Orang Orang Yang Meditasi Nyeri Nyeri Nggak Boleh Ada Karena Nyeri Itu Ada Itu Yang Namanya Metabolisme Tubuh Kita Sudah Berbeda Bahkan Dengan Nyeri Sel Sel Tubuh Kita Lebih Cepat Membelah Dengan Arti Lain Bahwa Dengan Nyeri Kamu Menua Lebih Cepat Menua Lebih Cepat Kamu Jangan Ikut Ikutan Selam Rambuk Dilatih Mengabaikan Nyeri Nggak Ada Itu Kita Harus Mengabaikan Nyeri Nggak Ada Itu Nyeri Itu Harus Di Kalau Kamu Nyeri Jangan Diam Kalau Kamu Nyeri Jangan Diam Datang Ke Dokter Saya Nyeri Nyerinya Karena Apa Karena Patah Hati Kalau Dokternya Genah Nyeri Karena Patah Hati Kamu Diobati Pas Parasintamol Kalau Dokternya Nggak Genah Kamu Disuruh Pasrat Disuruh Berdoa Itu Bukan Ilmu Kedokteran Ada Dokter Yang Sudah Ikhlaskan Itu Nggak 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 Dalam Pelajaran Kedokteran Nyeri Di Nih Nih Laskan Itu Nggak Ada Kalau Misalkan Dokternya Nggak Tau Lebih Baik Ngomong Nggak Tau Aja Waduh Kalau Begini Saya Nggak Tau Ibu Ke Persih Sih Ata Ke Psikolog Lagi Itu Ya Psikolog Nyuruh Kamu Berdoa Kamu Pindah Psikolog Lain Aja Oke Dok Apa Namanya Untuk Yang Untuk Neuroginetik Ini Spesialisasinya Untuk COVID Apa Iya Semua Kalau Apa Perlu Neuroginetik Gitu Nah Kan Kembali Lagi Kamu Kamu Sukanya Gitu Udah Diterangkan Panjang Lebar Dari Nadi Bahwa Neuroginetik Itu Bagian Kecil Gitu Kamu Itu ID Fix Jadi Kamu Kamu Itu ID Fix Kamu Tak Kasih Tahu Jadi Kamu Tetap Mempunyai Konsep Yang Angel Dikandani Jadi Gini Jadi Gini Yang Namanya Yang Namanya Bahwa Yang Namanya Kamu Sebut Neuroginetik Nadi Itu Bisa Dilangukan Tapi Itu Tidak Bisa Pada Semua Nyeri Kalau Nyerinya Nyeri Otot Terus Ototnya Ditekan Tekan Gitu Ya Ini Itu Gitu Dian Jadi Tidak Semua Nyeri Kalau Misalkan Kamu Nyeri Karena Tumor Bok Kapa Kapa Nyeri Nyerinya Nyerinya Karena Infeksi Infeksinya Masih Ada Bulu Kamu Itu Ya Masih Gitu Ya Ya Gitu Jadi Yang Namanya Kamu Diketawain Sama Orang Orang Loh Jadi Sekali Lagi Yang Namanya Neuro Apa Namanya Yang Namanya Apa Namanya Neuro Kinetic Tadi Itu Ya Efektif Pada Misalnya Nyeri Otot Nyeri Tulang Nyeri Sendih Gitu Yang Yang Ngetin Gitu Tapi Kalau Nyeri Karena Tumor Lu Ya Nggak Bisa Itu Gitu Gitu Bisa Gak Usah Gitu Kamu Nyeri Karena Misalnya Sakit Mas Kamu Tahu Sakit Mas Nyeri Perut Mu Itu Loh Coba Kamu Kasih Es Makin Nyakin Gitu Gitu Jadi Yang Namanya Pain Management Itu Bertingkat Nah Yang Namanya Neuro Kinetik Itu Tingkat Yang Paling Dasar Tan Tau Bat Tan Istirahat Baring Diangetin Gitu Nyeri Patah Hati Dengan Paracetamol Paracetamol Itu Efektif Mengurangi Patah Hati Patah Hati Kalau Patah Paracetamol 3x500 Sampai 5x500 Miligram Sehari 3x500 Sehari Itu Itu Bisa Mereduksi Nyeri Patah Hati Sampai 60 Sampai 75 Persen Itu 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 Kalau dokternya Gengar Kalau dokternya Gak Gengar Tawakal Aja Tawakal Apa Sabar Apa Nyeri Patah Hati Disuruh Sabar Bilang Sabar Turun Ya Saya Balik 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 Tak siram Hukbir Boleh 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 Nanti Hukbir Ada Yang Bagaimana Penjelasan Pada Orang Yang Tidak Bisa Merasakan Nyeri Apakah Ada Kerusakan Di Otaknya Ya Ada Orang Yang Misalnya Gini Loh Kalau Yang Namanya Nyeri Orang Tidak Bisa Merasakan Nyeri Ya Tentu Ada Perbedaan Cara Kerja Otaknya Sekali Lagi Nyeri Itu Bukan Nyeri Itu Bukannya Tanpa Bukannya Tanpa Manfaat Nyeri Itu Bermanfaat Kalau Kamu Merasa Nyeri Itu Menunjukkan Bahwa Bagian Tubuh Yang Nyeri Itu Terancam Untuk Rusak Misalnya Kamu Kena Kenal Pot Panas Sakit Nyeri Karena Kalau Kamu Biarkan Kamu Terus Pegang Kenal Pot Rusak Tangannya Tapi Ada Orang Tertentu Misalnya Dia Mengalami Tumor Di Daerah Sensibilitas Nyerinya Di Otak Dia Tidak Bisa Merasakan Nyeri Dia Pegang Kenal Pot Giem Tau Tau Rusak Tangannya Jadi Ada Kondisi Kondisi Tertentu Orang Tidak Bisa Merasakan Nyeri Tumor Di Talamus Tumor Di Daerah Sensibilitas Nyerinya Yang Ngeblok Nyerinya Bisa Dia Tapi Apakah Ini Memberikan Kemanfaat Enggak Justru Memberikan Kerugian Kamu Tidak Bisa Mendeteksi Adanya Bahaya Ada Luka Kamu Kena Pesu Diem Aja Padahal Luka Pesu Begitu Nyeri Mendeteksi Mengurangi Lukanya Jadi Nyeri Mendiri Itu Adalah Senjata Bagi Kita Untuk Mengetahui Kalau Kita Merasa Nyeri Itu Adalah Ancaman Kerusakan Jaringan Tubuh Kita Jadi Jangan Dibiarkan Itu Jangan Ikut Ikutan Filmnya Rainbow Kita Itu Dilatih Untuk Mengabaikan Nyeri Loh Ya Goblok Ya Gampang Mati Tapi Tentara Tapi Dalam Ketentaraan Beneran Juga Gak Ada Kayak Gitu Ngikuti Kok Ngikuti Film Ngikuti Filmnya Si Unyil Sekalian Oke Lanjut Oke Lanjut Pertanyaan Ini Dok Dok Piroprastik Sebenarnya Ada pengaruh Negatif Tidak Untuk Otak Dan Apakah Menimbulkan Adiksi Yang Pertama Kiroprastik Aku Pernah Ngomong Sama Sama Kowim Yang Namanya Kiroprastik Kiroprastik Itu Sebetulnya Perdukunan Tulang Kanada Dukun Itu Bukan Kedokteran Ya Kalau Pertanyaannya Di Indonesia Yang Praktik Kok Dokter Iya Tapi Ijen Praktik Tidak Dikeluarkan Oleh Departemen Kesehatan Tapi Departemen Perdagangan Jadi Yang Namanya Kiroprastik Itu Bukan Ilmu Kedokteran Meskipun Petugas Petugas Kiroprastik Foto 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 Ronson Mereka Dokter Tapi Yang Namanya Kiroprastik Itu Bukan Kedokteran Dia Itu Yang Menyebut Kiroprastik Itu Memangnya David Dokter Memang Yang Namanya Kiroprastik Sendiri Itu Perdukunan Dokter Dari Kanada Tahun 1897 Dia Ada David Mengatakan Ini Kiroprastik Kiroprastik Itu Literalnya Itu Dikerjakan Dengan Tangan Doing By The Hand Itu Artinya Kiroprastik Nah Karena Dikasih Nama Bahasa Latin Seolah-olah Itu Kedokteran Tapi Itu Dukun Kanada Itu Itu Level Saka Kalpotong Saka Jani Saka Kalpotong Jawa Saka 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 Sebenarnya Kiroprastik Pengaruh Negatif Bukan Hanya Negatif Itu Tidak Ada Manfaatnya Itu Itu 90% Orang Yang Kiroprastik Itu Itu Merasa 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 Bagus Saya Kasih Tahu Ya Nyeri Pinggang Itu Kalau Nggak Kamu Apa-apain 90% Baik Sendiri Jadi Kalau Ada Orang Nyeri Pinggang Kiroprastik Terus 80% Orang Merasakan Pinggang Hilang Loh Enggak Di Apa-apain Aja Hilang Gitu Gitu Yang Kiroprastik Nyeri Pinggang 80% Hilang Orang Enggak Diobati Juga 80% Hilang Jadi Tidak Ada Bedanya Antara Diobati Dengan Yang Tidak Diobati Dengan Itu Tadi Kiroprastik Kotak Kejauhan Itu Ya Kiroprastik Mengerjakan Pada Tulang Dan Mereka Tidak Paham Bahwa Manipulasi Pada Gangguan Tulang Belakang Sangat Berbahaya Sangat Berbahaya Itu Soal Giroprastik Oke Ini Ada Yang Nanya Operasi HP Itu Di Lampung Sama Ortopedis Saraf Apa Ortopedis HNP Maksudnya HNP HNP Itu Dokter Bedah Saraf Dan Dokter Saraf Dokter Urto Spine Itu Boleh Dua-duanya Bedanya Bedanya Apa Kalau Pendidikan Berdasar Itu Mulai Semester Satu Sudah Diajari Dua Tapi Kalau Ortopedi Itu Untuk Mengerjakan Spine Itu Dia Harus Sekolah Lagi Sekolah Subspecialist Spine Tapi Kalau Berdasar Sejak Semester Awal Dia Ngerja Urusannya Otak Dan Tulang Belakang Jadi Kalau Pertanyaannya Mbak Retno Indrawaji Itu HNP Siapa Yang Yang Mampu Dokter Bedah Saraf Atau Dokter Ortopedi Yang Sudah Sekolah Lagi Spine Yang Sudah Sekolah Oke Oke Ini dok Aku Puntur Untuk Nyari Modifes Apa Aku Puntur Itu Bukan Ilmu Kedokteran Aku Puntur Itu Sudah Diteriti Siapa Yang Meneliti Sejak Tahun 60-an Itu Diteliti Oleh Yang Namanya Tim Kepresiden Richard Nixon Richard Nixon Itu Gini Ngomong Soal Aku Puntur Aku Puntur Ada Di Majalah Time Tahun 67 Itu Yang Namanya Ada Majalah Time Itu Gambarnya Itu Ada Orang Majalah Time Itu Sampel Depannya Itu Ada Orang Operasi Kepala Operasi Kepala Dibuka Pasennya Sadar Sambil Bawa Bukunya Mau Mau Cedung Nah Richard Nixon Itu Ini Apa ya Teknik kok Hebat Banget Ini Kalau Orang Dianastasi Tanpa Tidur Ngirim Itu Apa Namanya Jack Nixon Ratusan Dokter Dikirim Perasutan Researcher Dikirim Ke Cina Untuk Meneliti Apa Itu Aku Puntur Apa Namanya Cengciu Dikasih Waktu Itu Tiga Tahun Tapi 6 Bulan Sudah Selesai Misalnya Tim Amerika Itu Mencari Gimana Rumah Sakit Operasi Yang Menggunakan Teknik Akupuntur Tidak Dibius Ternyata Nggak Ada Di seluruh Cina Itu Nggak Ada Orang Dibius Dengan Akupuntur Nggak Ada Yang Ada Itu Cuma Di Filmnya Jet Lee Nggak Ada Wah Akhirnya Terus Kemudian Setelah 6 Bulan Sederhana Ketahuan Laporannya Adalah Yang Namanya Akupuntur Seperti Hipnotis Seperti Gendam Misalnya Orang Sakit Diabet Diakupuntur Dia Merasa Lebih Nyaman Tapi Diabet Tetap Ada Mati Juga Mati Juga Kalau Akupuntur Bermanfaat Orang Cina Dari Dulu Nggak Perlu Obat Obatan Pakai Obat Itu Jadi Akupuntur Nyeri Kalau Nyeri Nyerinya Itu Nyeri Nyeri Biasa Yang Bisa Dihilangkan Dengan Sugestin Aku Puntur Bisa Tapi Kalau Kamu Nyeri Kanker Aku Puntur Nggak Bisa Sakit gigi Nyeri Jadi Yang Namanya Nyeri Itu Kalau Akupuntur Itu Nyeri Nyeri Yang Ringan Nyeri Ringan Mungkin Bisa Mungkin Loh Ya Nyeri Itu Bisa Mungkin Bisa Dengan Akupuntur Tapi Kalau Nyerinya Itu Karena Infeksi Itu Nggak Bisa Dioperasi Atmestrasi Kenapa Kalau Operasi Diatang Masih Ada Operasi Di Area Operasi Loh Ya Tanya Ke Dokter Itu Balik Dokter Kenapa Aku Ditanya Loh Aku Nggak Meriksa Ya Ini Biasanya Kalau Ditanya Begitulah Saya Nggak Meriksa Aku Nggak Tahu Operasimu Itu Apa Terus Dilakukan Oleh Dokter Itu Apa Kalau Tanya Kenapa Saya Dioperasi Yang Paling Tahu Dokter Itu Ini Tadi Dia Nanya Jok Jok Sini Tadi Ayu Bias Ayu Bia Sikosong Buku Kalau Nyeri Karena Sikosomatik Bisa Bikin Debre Sikosomatik Ya Jok Kenapa Sikosomatik Kini Nyeri Karena Sikosomatik Kalau Kita Ngomong Sikosomatik Bisa Menyebegakan Depresi Itu Bisa Dua-duanya Depresi Bisa Menyebegakan Sikosomatik Sikosomatik Bisa Bisa Memicu Depresi Tapi Nyeri Itu Memang Bisa Memicu Yang Namanya Depresi Nyeri Kanker Itu Bisa Memicu Depresi Tapi Untuk Depresi Itu Kalau Tidak Bakat Tidak Bisa Memang Ada Bakatnya Itu Ya Ini Bagus Kalimatnya Acupuncture Esthetrical Plasibo Ya Bener Bener Memang Betul Itu Ya Itu Itu Wah Pakai Gini Gini Ya Itu Sama Dengan Orangnya Gini Gini Oh Itu Orangnya Percaya Nyerinya Ilang Tapi Kalau Nyeri Nyeri Ringan Nyeri Pantah Tulang Buk Kamu Gini Gini Dukun Gak Gisa Ilang Ini Dok Kowen Nanya Dok Dok Apa Sakit Bisa Menyebabkan Buka Tidak Bisa Merasakan Oh Ya Ya Betul Yang Namanya Sakit Kusta Itu Menyerang Saraf Perifer Menyerang Jadi Saraf Perifer Itu Bagian Bagian Trotel Itu Pun Dia Tidak Merasakan Nyeri Tapi Disini Berarti Artinya Memang Sakit Kusta Kalau Ada Tipe Kusta Itu Tipenya Banyak Tipenya Banyak Ada Yang Kemudian Terjadi Mutilasi Trotel Sepontan Mutilasi Ada Orang Yang Kusta Itu Dulu Sekarang Kusta Obat Banyak Di semua Puskesmas Sudah Banyak Jadi Kita Jarang Melihat Orang Kusta Sampai Perotol Seperti Zaman Sebelum Kemerdekaan Tahun 60-an Masih Banyak Yang Tahun 70-an Masih Banyak Pasien Datang Ke Poli 80-an Koskat Koas Masih Ada Orang Datang Itu Tangannya Sudah Termutilasi Tapi Kalau Kita Sekarang Sudah Nggak Lihat Ini Loh PLDD Itu Adalah Salah Satu Teknik Operasi PLDD Itu Bisa Efektif Pada Jenis Jenis Apa Namanya Kompresi Saras Tertentu Tidak Semua Kondisi Itu Ideal Untuk PLDD Jadi Yang Namanya Mikrodisectomy Terus Kemudian Ada Lamine Pemasangan Pemasangan PLIF PLDD Itu Disesuaikan Dengan Kondisinya Memang Kompresi Sosok Tahunya Banyak Yang datang Disini Bisa PLDD Kenapa Saya Ini Kondisinya Bapak Itu Tidak Ideal Untuk PLDD Memang Gua Kuasa Habis Terus Tiga Jam Mulai Dokter Yang Sudah Kuliah 18 Tahun Kebiasaan Kebiasaan Jadi Kalau PLDD Aman Pandak Ya Aman Pertanyaannya Efektif Apa Enggak Lihat Ada Listesis Pergeseran Turang Lagi PLDD Nyerinya Tidak Ilang Kalau Misalkan Ada Pergeseran Turang Ada Yang Namanya Listesis Pergeseran Dikembalikan Terus Kemudian Dipiksasi Gitu Misalkan Sarap Kejepit Sarap Kejepit Itu Macem-macem Kejepit Apa Bisa Karena ANP Bisa Karena Pergeseran Tulang Listesis Sarap Sarap Kejepit Yang Namanya Stenosis Kalau Pertanyaannya PLDD Itu aman Apa Enggak Pertanyaannya Itu bukan Masalah Aman Apa Enggak Efektif Apa Enggak Kalau Dipaksakan Ya aman Tapi Nyerinya Enggak Ilang Gitu Kenapa Nyeri HNP Berkurangnya Pada Bulgling Masih Tepat Nongjol Kirain Nyerinya Hilang Saat Bulgling Sudah Mendelep Lagi Enggak Gini Loh Ya Sarap Itu Kan Gini Loh Kalau HNP Itu Kan Menekannya Itu Kan Tidak Yang Namanya Foramina Tempat Keluarnya Itu Tersutup Semua Ada Yang Terus Separuh Nah Kalau Pada Saat Terus Kemudian Sarap Terus Bukanlah Bukan Berarti HNP Yang Hilang Nyerinya Yang Hilang Nanti Datang Lagi Jadi Nyeri HNP Berkurang Terus Bukan Berarti Kalau Nyeri HNP Nyerinya Berkurang Bukan Berarti HNP Nyerinya Hilang Sarapnya Aja Geser Gikit Tidak Pada Jepitannya Nanti Kalau Salah Posisi Lagi Sakit Lagi Jadi Kalau Seperti Itu Di Fisioterapi Di Anget Anget Terus HNP Nyerinya Nggak Ada HNP Tetap Ada Tapi Nyerinya Berkurang Atau Hilang Sama Sekali Tapi HNP Nyerinya Kalau Nggak Dioperasi Nggak Bisa HNP Hilang Itu Nggak Ada Oke Jok Berapa Persen Kemungkinan Glaucoma Diturunkan Keketurunan Loh Ya Gini Ini Kayaknya Gampang Apa Yang Namanya Glaucoma Itu Sifatnya Banyak Yang Membawa Gennya Itu Nggak Satu Jadi Kalau Kita Ngomong Berapa Persen Kemungkinan Ya Kalau Ngomong Kayak Begitu Ya Harus Dipetakan Gennya Genmu Dipetakan Gennya Istrimu Dipetakan Baru Kita 120 Gen Yang Yang Terlibat Untuk Glaucoma Sekitar 400 Gen Yang Yang Apa Yang Apa Namanya Yang Yang Terlibat Dengan Munculnya Glaucoma 400 Gen Kalau Gini Kalau Ditanya Kemungkinannya Berapa Yang Diturunkan Ditanya Petagen Seperti Apa Ini Kita Orang Orang Kebanyakan Menganggap Genetika Pelajaran SMA Kalau Resesit Sekian Persen Itu Genetika Tahun 30 Yang Di Pelajaran SMA Misalnya Pelajaran SMA Tetap Dikasih Tahu Kalau Laki Laki Itu XY Kalau Perempuan Itu XX Ya Itu Genetika Tahun 50 Itu Genetika Tahun 50 Selalu Kemudian Kalau Kerbuk 200 Kerbuk Satu Kerbuk Kemudian Itu Apa Namanya Albino Itu Genetika Tahun 50 Sekarang Itu Kita Ngomong Yang Namanya Ada Pul Gen Gen Jadi Di Dalam Tubuh Ada Kolam Gen Itu Yang Keluar Itu Aca Kemungkinannya Berapa Persen Kalau Ngomong Kemungkinannya Berapa Persen Ya Dilihat Dulu Nah Bapaknya Berapa Ibunya Berapa Gen Apa Yang Terlihat Gen Apa Yang Terlihat Berpengaruh Kemudian Kemudian Itu Digabungkan Kemungkinannya Berapa Anaknya Cenderung Sakit Tertentu Itu Ya Itu Kementerian Genom Dulu Kalau Pengen Tahu Dok Ini Ada Yang Luka Ilang Apa Dok Nyeri Yang Sudah Red White Harus Diperiksa Ke Dokter Itu Yang Seperti Apa Nyeri Itu Kalau Kamu Tidak Bisa Mengatasinya Dengan Obat Obat Yang Dijual Umum Sudah Kedokter Jangan Dibiarkan Nyeri Ya Jangan Dibiarkan Nyeri Kalau Misalkan Nyeri Minum Obat Misalnya Parasetanadol Parasetamol Minum Ponstan Gak Ilang Kedokter Sudah Itu Reflex Jangan Diapekan Nyeri Harus Hilang Kalau Orang Yang Mudah Sakit Itu Efeknya Hanya Kurang Di Imun Tubuh Atau Masalah Di Otak Kenapa 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 Lian Kalau Orang Mudah Sakit Apakah Pengaruhnya Hanya Kurang Imun Tubuh Atau Masalah Di Otak Tidak Tidak Ada Urusah Ini Apakah Pengaruhnya Kurang Imun Tubuh Masalah Di Otak Dua 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 Bisa Maksudnya Kurang Imun Tubuh Aku juga Tidak Ngerti Apa Itu Kurang Imun Tubuh Apa Itu Kurang Imun Tubuh Itu Apa Maksudnya Kurang Imun Tubuh Bahwa Yang Namanya Ganduhan Imunologis Bisa Mengaribat Nyeri Apakah Nyeri Itu Representasinya Sensasi Sensasi Di Otak Iya Bisa Jadi Gangguan Imun Gangguan Imun Bisa Menyebabkan Nyeri Bisa Rematik Rematik Sakit Gangguannya Imunologi Gangguannya Imunologi Primatoid Atletis Itu 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 Namanya Auto Imun Itu Suaranya Nggak Ada Tadi Sempat Suaranya Hilang Tadi Suaranya Sempat Hilang Sempat Ini Sudah Kembali Lagi Sudah Kenapa Sudah 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 Imun Imunologis Yang Namanya Yang Namanya Gangguan Imunologis Gangguan Imunologis Itu Bisa Mengaribatkan Nyeri Seperti Yang Namanya Yang Paling Gampang Rematik Itu Kembanyakan Gangguan Imunologis Itu Bisa Nyeri Tapi Apa Masalahnya Di Otak Ya Bukan Otak Itu Yang Mengolah Data Kalau ada gangguan di bagian tubuh kita, otak itu lho ada gangguan, memberikan representasi rasa nyeri kalau yang namanya kurang imun, gak ngerti maksudnya kurang imun tapi kalau gangguan imunologis kaya tahan tubuhnya berkurang gitu kaya tahan tubuh berkurang kan bukan serta merta itu terus kemudian dia merasanya nyeri gitu ya kalau orang muda sakit terus kemudian karena gangguan imunologis ya bisa gitu muda sakit, iya kalau gangguan imunologis kita itu berkurang, misalnya daya tahan tubuh kita berkurang kita gampang sakit, lah iya tapi masalahnya apa di otak, ya enggak gitu enggak lah makanya jangan, ayo kita itu wah kamu yakin, gak ada urusan kamu yakin kalau kena TBC ya TBC aja ini pertanyaan dari Pak Damar Bowo nyeri kepala setiap hari diberi para setamu hilang, apakah normal oh namanya nyeri oh enggak normal gitu loh ya yang namanya nyeri itu enggak normal kenapa yang namanya nyeri itu memberikan gambaran ada bagian tubuh kita yang terancam rusak oh namanya nyeri gitu terus kalau dikasih para setamu itu hilang itu konsekuensi tapi itu bukan normal gitu ya dicari sebabnya apa gitu tapi kalau misalkan sindrom aja terus kemudian dengan para setamu hilang ya enggak apa-apa tapi jangan disebut itu normal karena nyeri nyerinya harus hilang gitu nyeri itu enggak normal gitu ya itu jangka waktu normal itu dari sakit kepala ke sakit kepala berikutnya tuh normalnya tuh jangka waktunya berapa kalau normal pokoknya nyeri enggak normal kamu misalkan 7 hari sekali tetap aja enggak normal 2 jam sekali enggak normal 1 bulan sekali enggak normal mengenangnya nyeri nyeri itu tidak normal gitu ya gitu para kan nyeri tidak normal Cok apakah sekarang ada bionis air apa menurang menuralin belum ada yang di implankan ke manusia ya kalau sudah sudah apa namanya sudah apa namanya apa kalau ada yang istilahnya menggunakan ada orang yang melihat dengan mendengar itu sudah ada melihat itu dengan mendengar ada ada yang mendengar dengan melihat itu ada itu sudah dipasang tapi itu masih 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 riset masih riset jadi ada orang yang menarung dia itu mendengar dengan dengan melihat dia merasakan melihat atau sebaliknya itu sudah ada orang yang melihat dengan cara mendengar itu ada kayak silang John Wick kemarin itu ya John Wick itu makanya apa film ini bojok dia nih kalau kamu itu kok mas dia melihat dengan mendengar gini gini yang dimaksud yang yang cocok dengan mata bionik itu itu matanya komander Lafford yang di apa namanya Star Trek Next Generation itu ada Lafford dia pakai mata visor namanya dia bisa melihat tapi yang dilihat Lafford itu tidak sama itu dia lebih detail gitu apa Daredevil itu berarti tidak termasuk ya maksudnya kalau Star Wars tadi kan filmnya Star Wars nah ini Daredevil Daredevil itu dia buka ala itu 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 sengarang ajalah Daredevil gak ada orang kayak gitu gak ada gak ada dopamine hitos ya dopamine hitos itu mitos atau fakta terlihat bermanfaat buat yang gak ada gak ada udah gak ada yang aneh-aneh itu gak ada nanti malah pakai narkopai narkopai gak ada lah apa detok berapa yang dikurangi yang detok itu apa detok 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 kayak ngerti-ngerti lho orang-orang itu detok pakai ikan ada lho dikerubuti ikan dektofifikasi dikerubuti ikan itu dokter trackis saya itu ada yang ngomong dokter trackis iya dari dulu saya itu lebih artinya seneng nonton Star Trek meskipun ya banyak yang kukritik Star Trek itu Star Trek itu lho sampai sekarang itu lho kok gak ada internetnya itu lho sampai sekarang ya kalau tahun 60 lho ya gak ada internet lho sekarang itu lho ya sudah zaman internet kok ya gak dimodifikasi ada internetnya satu yang kemudian satu lagi itu ya tidak mungkin benda itu bergerak dengan kecepatan melebih cahaya itu nah kalau trackis ya kenapa di tahun 60-an 70-an 80-an dimana yang namanya dimana yang namanya barat dan timur itu berantem berantem gitu ya Amerika dan Soviet itu berantem tapi yang namanya film Star Trek itu di dalamnya ada orang Amerikanya siapa namanya Captain Kirk ada orang Inggrisnya gitu ya Montgomery Scott ada orang Jepangnya gitu ya Hikaru Sulu gitu ada orang Afrikanya gitu ya ada semua itu Punggura tungkap semua ada orang only Sovietnya jadi ini ya di zaman di zaman penuh berantem itu semangatnya semangat apa namanya semangat Star Trek itu persatuan antarbangsa gitu keren kok gitu ya tahun 60-an 70-an itu bagi saya itu ini film ini keren itu tidak melulu Amerika yang hebat gitu ada yang namanya Hikaru Sulu ada yang Uhura lah gitu ada apa namanya Pavel ya semuanya apa namanya semua itu kalau saya disebut Regis ya aku wapal Trastatek pertama sampai Trastatek terakhir mengikutin semua gitu tapi ya semua semua film entah ikutin entah DC entah Marvel meskipun aku sama DC sama Marvel itu kalau ada protestok aja terima kasih terima kasih teman-teman nanti next time ketemu lagi ya thank you terima kasih terima kasih